Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi yang beragama lain Jumpa lagi bersama saya Rizky Satrio Dalam channel SPL Audio Ya, oke Di video kali ini saya akan Membahas Kelanjutan dari Speaker CLA kemarin kan CD44 ya Sekarang kita Mereview Di CD50 CLA Audio ya Oke Bagaimana nanti Respon frekuensi Dari CD50 Dan Gimana nanti hasilnya Tunggu saja Oke Pertama-tama kita buka Smart Lab nya dulu Oke Seperti yang kemarin Sama untuk pengaturan transfer Function nya Juga Alat-alatnya juga sama ya Kita menggunakan Semua dari Berriger Dari mix Sampai Ke sound card nya Oke Kita coba untuk Pink noise nya Saya 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 Panjir ya B Nah Masih Frequency Dari B50 Saya akan bekerja Oke itulah Tadi kita sudah dapat Di Frequency response Untuk CD50 ya Kita amati Di bagian Ini untuk Middle nya ini Mendominasi ya Di middle nya dari 1 kg Sampai ke 19,7 Dia masih ada Untuk Respon frekuensinya Dan untuk Di sini Dia menurun Di 4 kg Ini kita bisa jadikan Untuk Cross point nantinya Untuk Pakai Di horn apa Atau Di model apa Terserah 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 teman-teman Nanti prakteknya Di Sistem teman-teman Oke Itulah Respon frekuensi Dari CD50 CLA By SPL Audio Oke kita lihat Spesifikasinya Ya itulah tadi Kita sudah Mengetahui Spesifikasi Dan frekuensi Respon Dari CD50 CLA By SPL Audio Saya disini Cuma Untuk Mengukur Respon Frekuensi Yang dihasilkan Oleh CD50 Jadi Alat Data Management Jadi Power Langsung Saya gunakan Untuk Menyalakan Cliter Dan untuk Mengetahui Data dari Respon Saya hanya Langsung Dari Mic ke Songkak Yang dipacang oleh Smartlane Ini ya teman-teman Untuk Lebih detail Untuk Palsenya Atau Delainya Itu Tergantung Untuk Resekusinya Di Sistem teman-teman Oke Itu saja Pesan saya Mohon maaf Kalau ada Salah-salah kata Atau Salah-salah Yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam SPL Audio Indonesia Selamat menikmati